Hidup ini kadang membingungkan, terkadang bisa menyenangkan, menginspirasi, dan sangat indah, dan kemudian berubah menjadi kejam, menghukum, dan tidak adil, dan bahkan membuat kita merasa sulit untuk berpikir dualitas. Satu-satunya hal yang masuk akal secara praktis dilakukan adalah fokus pada yang dapat dikendalikan, yaitu diri kita sendiri. Apa yang tidak membunuhmu, itu membuatmu lebih kuat, kata Nietzsche. Atau dengan kata lain, kita dapat tumbuh melalui apa yang kita lalui. Di sini saya sudah merangkum lima hal untuk menikmati pertumbuhan walau dalam kesulitan. Yang pertama, berbaik hatilah pada diri sendiri. Berbaik hati pada diri sendiri sangat penting. Ketika Anda mencoba untuk tumbuh melalui apa yang Anda lalui, Anda harus baik pada diri sendiri untuk memperlakukan dan berbicara kepada diri sendiri, seperti Anda memperlakukan pasangan, teman dekat, atau anggota keluarga. Kewajiban pribadi selalu menjadi kunci, tetapi tidak ada ruang untuk menyalahkan diri sendiri. Keduanya berkaitan arat, tetapi memiliki perbedaan penting. Yang pertama, produktif dan memberdayakan. Sedang yang kedua, mengalahkan diri sendiri. Dalam hal ini, maafkanlah dirimu. Beri diri Anda tepukan di punggung. Ingatkan diri Anda bahwa Anda adalah orang yang baik. Lihatlah kecermin dan katakan pada diri sendiri bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik lagi. Ambillah hari libur kerja, lakukan sesuatu yang menyenangkan. Jalan-jalan, perlakukan diri Anda entah bagaimana. Apapun yang akhirnya Anda lakukan, mulailah dengan mengasihani diri sendiri. Yang kedua, carilah pandangan hidup. Cobaan dan kesengsaraan hidup bisa terasa menghabiskan banyak waktu saat itu terjadi. Dari perpisahan hingga kesedihan dan kegagalan pribadi. Emosi secara intens terlibat dan mengancam untuk menguasai diri Anda. Tenggelam dalam perjuangan, sulit untuk memikirkan hal-hal lain. Ini seperti kabut tebal yang menutupi pandangan Anda dan membutakan Anda dari dunia luar. Anda akan kehilangan diri Anda di dalamnya. Itu sebabnya mempunyai pandangan hidup itu penting. Berhentilah sebentar. Ambil nafas dan ambil langkah mundur. Lepaskan diri Anda dari cengkeraman emosi Anda. Lihatlah betapa luasnya alam semesta ini. Bukankah masalahmu tampaknya memudar jika dibandingkan dengan luas alam semesta? Mendapatkan sedikit jarak dari perjuangan Anda adalah langkah pertama yang berguna untuk mendapatkan kembali kendali dan kemudian melewatinya. Untuk melihat masalah Anda melalui pandangan hidup, entah dengan membandingkannya dengan apa masalah orang lain atau dengan skala alam semesta. Ini adalah cara yang baik untuk melihat sudut pandang. Yang ketiga, membingkai ulang situasi. Pembingkai ulang adalah cara psikologis yang kuat yang digunakan untuk mengubah pemikiran Anda tentang masalah, subjek, atau keadaan tertentu. Bayangkan memegang bingkai foto kosong di depan pemandangan tertentu. Setiap kali Anda memindahkan bingkai, Anda melihat elemen yang berbeda bukan? Adegan di depan Anda tidak berubah, tetapi perspektif Anda tentang itu berubah. Itulah ide dasar dibalik pembingkaian kognitif. Anda mengambil situasi negatif dan membingkai ulang dalam pikiran Anda menjadi sesuatu yang lebih positif. Sebagai contohnya, katakanlah seseorang bernama Dino, baru saja keluar dari hubungan jangka panjang. Pasangannya memutuskan hubungannya dengan dia dan dia menjadi putus asa. Jika dia membingkai ulang situasi, dia akan bisa yang pertama menyadari bahwa keluar dari hubungan berarti dia sekarang memiliki lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian menghargai fakta bahwa patah hati berarti dia berbagi sesuatu yang istimewa dengan seseorang dan memiliki kenangan seumur hidup untuk dihargai. Menyadari keindahan dan benar-benar merasakan sesuatu meskipun itu sulit, tetapi hal itu membuatnya merasa jauh lebih hidup dari biasanya. Melihat tantangan Anda secara positif tidak selalu mudah, tetapi dapat memiliki efek mendalam pada perasaan. Semakin banyak Anda melakukannya, maka akan semakin mudah. Dengan latihan, Anda mulai membingkai ulang masalah apapun yang muncul untuk menemukan cahaya dalam kegelapan. Yang kelima, terima apapun yang terjadi dan maafkan. Penerimaan adalah salah satu mekanisme paling kuat yang pernah Anda temui. Untuk menemukan kedamaian dan bergerak dari masa-masa yang menantang. Ini seperti saklar mental yang Anda jentikan dan membuat Anda kembali memegang kendali. Anda menghemat energi dan memiliki kesempatan untuk kembali fokus dan melewati situasi tanpa cedera. Selalu ada dua aspek dari setiap masalah yang Anda hadapi dalam hidup, yaitu masalah itu sendiri dan perjuangan batin yang Anda lakukan untuk melawannya. Dengan menerima bagian pertama, yang kedua secara ajaib akan menghilang dan itu akan membuat masalah Anda lebih mudah diatasi. Yang terakhir atau yang kelima, ambil tindakan. Cobalah melakukan sesuatu, apapun itu. Tenggelamkan diri Anda ke dalam kesibukan baru. Berkomitmen pada tujuan, lakukan hobi baru, bertemu dengan teman baru, atau mulai pergi ke gym. Lakukan apapun yang Anda bisa untuk mendapatkan momentum ke depan. Anda tidak hanya akan menikmati gangguan yang bermanfaat, tetapi juga Anda akan merasakan kemejuan. Itu akan membuat Anda merasa lebih bahagia dan lebih optimis tentang hidup. Anda akan bergerak naik, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda secara resmi tumbuh melalui apa yang telah Anda alami dalam kesulitan. Sebagai kesimpulan, hidup bisa penuh dengan rintangan dan batu sandungan, tapi di saat-saat sulit tidak harus mengalahkan kita. Faktanya, melalui tantangan seperti itulah kita bisa memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih mampu. Bagian yang sulit hanya mengetahui bagaimana bereaksi terhadap perjuangan semacam itu, dengan cara yang memungkinkan dan hasil yang positif. Semoga ide-ide dalam video ini akan membuat perjuangan dalam hidup Anda sedikit lebih mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.